Halo selamat pagi Baik, apa kabarnya kak Ucep pagi hari ini? Selamat pagi kak Femi, hari ini pagi semangat dan tetap semangat Oke, gimana posisinya saat ini kak Ucep? Halo kak Femi Dimana posisinya saat ini kak Ucep? Ya baik, saya langsung melaporkan kak Femi Oke silahkan Baik, terima kasih Selamat pagi pendengar RFI ini dimana pun Anda berada Kembali bersama kami, Satuan Lalu Lintas Kuala Sende Menyampaikan situasi arus lalu lintas ini di pagi hari ini Dengan kami, Aiptu Ucep Rago Hari ini kami berada di seputaran Jalan Melati Melaporkan arus lalu lintas dari arah Jalan Melati bawah Mengarah ke Jalan WC Yohanas Tertanto arus lintas berangsur-angsur mulai ramai Namun tetap lancar Begitu juga arus lalu lintas dari arah WC Yohanas Setelah kami pantau menuju ke Jalan WC Yohanas Menuju ke Jalan WC Yohanas Terpantau arus lintas ramai dan lancar Dikatakan beberapa sekolah masih tetap melakukan kegiatan Belajar mengajar secara offline Begitupun di seputaran Jalan WC Yohanas Mengarah ke rumah sakit Kami pantau arus lintas juga ramai dan lancar Di Jalan Kelimutu rakan-rakan kami melakukan kegiatan Pemantuan dan alus lantas di depan sekolah SMP Negeri 1 dan Negeri 2 Serta MDK Negeri 3 Terpantau arus lintas di sana ramai dan lancar Begitu juga jalan yang amat gini Terpantau oleh rakan-rakan kami Arus lintas di sana ramai dan lancar Kecuali itu kami menghimbau masyarakat yang mendak melintasi Jalan Anggrek Kami menghimbau untuk berhati-hati ketika melintasi Titik depan SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 1 Dikarenakan ada lubang besar yang Dari arah jalur sebelah kanan mengarah ke bawah Terpantau ada kerusakan Sehingga berdapat pada penyempitan arus lantas Jadi kami menghimbau untuk berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut Kami sudah berusaha dengan melakukan koordinasi Dengan pihak terkait Untuk sederhana akan perbaikan Sehingga tidak terjadi kecerakannya Maka berikan korban jiwa atau korban Sementara untuk masyarakat yang mendak berpergian ke luar kota Kami ingin selalu berhati-hati juga ketika melintasi kilometer 22 Dikarenakan masih ada rentan terjadi longsoran Atau peneruntuan batuan di sana Sehingga kami menghimbau masyarakat Dan selalu memperhatikan keselamatan Sementara itu yang dapat kami sampaikan Baik terima kasih KUCP untuk informasi lalu lintasnya pagi hari ini Tersemangat selalu untuk semua teman-teman dari Satantas Polres ND Salam sehat, salam tangguh, salam presisi Terima kasih KTB, salam sehat Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi